Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan Hari ini saya mau bikin sifon cake dan ini kebetulan udah mau Natal ya, jadi saya pakai cup sifon edisi Natal Dua sifon ini dari satu resep yang sama, hanya saja cara panggangnya berbeda Jadi kalau cara panggangnya beda, maka dia hasilnya akan berbeda ya Dan yang ini saya tidak pakai kopi, yang lain lebih gelap dia pakai kopi Tapi untuk dalamnya ini, kalian lihat ini pori-porinya halus, mulus dan dia rata ya teman-teman Rasanya enak banget, terasa sekali coklatnya, tidak terasa kopinya Jadi ini kopinya hanya untuk mengangkat rasa coklat itu ya Gimana caranya? Yuk kita mulai aja Di sini saya pakai campuran antara mentega dan minyak Ini kita akan panaskan sampai menteganya ini cair Untuk kopinya saya pakai Nescafe Sasset, ini ukurannya 2 gramnya Kita haluskan dulu supaya dia mudah larut Kita campurkan ke dalam bubuk coklat Masih panas-panas, kita campurkan langsung coklat bubuknya Tujuannya agar coklat bubuknya ini dia menjadi lebih wangi gitu Jadi rasa coklatnya lebih keluar Bila coklat bubuknya sudah tercampur dengan rata Kalian istirahatkan dulu 5 menit untuk mendinginkan adonan ini Tapi saya tidak nunggu dingin ya teman-teman Ini langsung saya kerjakan Saya masukkan terigu dan maizena dan baking powder Hasilnya apa? Hasilnya dia menjadi terlalu padat Jadi kesannya itu dia seperti kurang cairan Kita masukkan susu cair dan kita aduk rata lagi Sampai susunya ini sudah tercampur rata saja Nah karena saya masukkan terigunya saat menteganya ini masih panas banget Jadi dia benar-benar kental sekali hasilnya Nah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Sebaiknya nanti kita tambahkan 20 gram putih telur di dalamnya Jadi 4 kuning telur plus 20 gram putih telur Maka hasilnya dia akan seperti ini Jadi nanti kalian pastikan hasil akhir harus seperti ini Kalau dia kekentalan tambahin putih telur Sekarang kita akan bikin meringnya Kita kasih sedikit garam dan kalau bisa kalian kasih perasan jeruk nipis atau lemon Karena saya tidak punya saya pakai cuka masak Dan ini kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai bosanya penuh Ini kurang lebih sekitar 1 atau 2 menit saya mixer Ini putih telurnya 4 putih telur Tapi dikurangi 20 gram yang sudah saya pakai di pertama ya Kita akan tambahkan dengan gula pasir Kalian lihat gulanya harus tidak tenggelam Jadi masih di sini ya Kalian bisa masukkan sedikit-sedikit Tapi karena gula pasir saya ini besar-besar Saya masukkan semuanya dan saya mixer dengan kecepatan sedang Sampai gula pasirnya ini larut dan cair semuanya Karena dari pengalaman-pengalaman saya Kalau saya tuang gulanya itu sedikit demi sedikit Karena gula saya itu besar Besar-besar ya putirannya Jadi gulanya belum cair Masih kretek-kretek tapi dia sudah stiff peak gitu Kita kocoknya hanya sampai medium stiff peak Jadi tidak stiff ya Ujungnya dia masih melengkung Hasil dari mering ini dia harus halus, mulus, mengkilap ya Dan sekarang kita akan ambil sedikit Kita campurkan ke dalam adonan coklat Yang tadi sudah kita bikin Ini kita aduk balik pelan-pelan saja Sampai semuanya tercampur rata Dengan cara seperti ini Lebih gampang nanti kita untuk meratakannya Di mering yang banyak Nah di sini pun kita sebaiknya aduknya dengan whisker ya teman-teman Tapi karena whiskernya sudah saya taruh di tempat cucian piring Jadi ini saya aduk balik saja dengan spatula Tapi hasilnya dia sedikit lebih lama ya Kalau dengan whisker lebih rata dan lebih cepat Supaya lebih wangi kita juga bisa kasih dengan vanilla extract sedikit Hasil akhir kurang lebih seperti ini Kalian lihat adonannya cantik Tidak berbusa dia halus, mulus Disini saya pakai cup yang bisa langsung masuk ke oven ya teman-teman Tapi kalau kalian mau pakai loyang itu bisa Kalian bisa pakai loyang ukuran 22 cm Kalian bikin 2 resep Dan bila kalian mau tengahnya itu ada coklatnya Sebaiknya kalian pakai coklat chips saja yang butirannya kecil-kecil Disini saya pakai coklat blok Coklat chips juga tapi yang kotak-kotak dan dia besar Ini ketika dipanggang setelah matang gitu Hasil dari kuenya ini ada bolong-bolongnya ya Karena coklatnya ini kan turun ke bawah gitu Jadi dia tidak bisa set di tempat gitu mungkin karena terlalu besar ya Dan ini jangan lupa diketuk-ketuk untuk mengeluarkan bubble di dalamnya Dan ini kita akan panggang dengan oven listrik Api atas dan bawah dengan kipas pertama Di suhu 150 derajat api atas dan bawah dengan kipas selama 15 menit Setelah itu kita akan potong seperti ini Dan kita akan panggang kembali Tapi kali ini suhunya kita akan naikkan 170 derajat api atas dan bawah tanpa kipas Jadi kipasnya kita matiin ya Setelah 30 menit di suhu 170 derajat Ini atasnya saya tutup dengan aluminium foil Supaya tidak hangus ya Dan kita akan panggang kembali 15 menit lagi Bila sudah matang langsung saja kita balik Kita taruh di atas botol seperti ini Kalau kalian mau bisa juga di stem seperti ini ya Stemnya ini kita panaskan dulu selama 1 menit Setelah 1 menit baru kita pakai dan jangan terlalu diteken ya teman-teman Saya teken ya tadi ada satu yang kencang sekali Jadi hasilnya dia malah nggak kelihatan bentuknya Yang paling depan yang saya panggang dengan suhu rendah dulu 150 derajat selama 15 menit baru suhu 170 Selamanya sampai dia mateng Nah yang kedua ini yang saya 170 derajat dari awal hingga akhir Kalian lihat dia hasilnya lebih berantakan kulitnya lebih tidak halus Sekarang kita lihat yang tengahnya tadi saya kasih coklat ya teman-teman Karena coklatnya besar menurut saya ya Jadi dia hasilnya sedikit bolong-bolong Jadi nanti kalau kalian mau pakai coklat Sebaiknya coklatnya hanya coklat yang kecil-kecil saja Coklat chips Selesai sudah videonya teman-teman Semoga bermanfaat Dan untuk kalian yang belum subscribe Disubscribe dulu Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Untuk yang belum follow instagram saya Yuk di follow Nanti kalau kalian sudah rebate Kalian bisa kirim foto ke instagram saya Dan saya akan posting di story saya Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Bye-bye